Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara dikesihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa Bapak Sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup Kami mengucap syukur karena berkat kemurahanmu Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini Terima kasih untuk kesempatan baru di hari yang baru ini Kami percaya Tuhan menyediakan perkara yang baik dalam hidup kami Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara dikasih Tuhan, ayah terenungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Masmur pasal 139 ayat yang ke-14 Tertulis demikian Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Saudara dikasih Tuhan, seorang anak muda berkata bahwa ia tidak tahu apa yang harus ia syukuri dalam hidupnya Sebab semuanya berjalan seperti biasa dan tidak ada yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ajaib Suatu ketika ia mengalami tabrakan dan harus dioperasi serta dirawat di rumah sakit karena tulang kakinya patah Selama beberapa bulan ia harus istirahat dan kemudian latihan berjalan secara bertahap Saat berada di rumah sakit itulah ia menyadari bahwa selama ini sebelum peristiwa tabrakan terjadi Sebenarnya ia telah mengalami banyak keajaiban yang tidak pernah ia syukuri Ia bisa berjalan, bisa bergerak, bisa melihat, bisa beraktifitas Semuanya itu sesungguhnya adalah keajaiban yang ia tidak sadari sebagai sesuatu yang harus ia syukuri Dan berterima kasih kepada Tuhan Kita semua perlu mengingat bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah karena kebaikan Tuhan Dan keajaiban-keajaiban Tuhan itu kita alami setiap hari Karena itu kita patut bersyukur kepadanya Dalam masmur pasal 139 ayat 14 ini tertulis Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Pemasmur sampai pada kesadaran penuh bahwa kejadian dan keberadaan dirinya Adalah sesuatu yang ajaib dan mengherankan yang patut ia syukuri dengan hati yang sungguh kepada Tuhan Kalau kita mengerti akan hal ini Kita akan dengan sangat kagum berterima kasih kepada Tuhan Yang berkarya dengan begitu luar biasa dalam hidup kita Kita seringkali tidak sadar akan hal ini dan kita tidak bersyukur Ada beberapa alasan mengapa kita seringkali tidak bersyukur Pertama karena kita tidak menyadari akan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita Yang kedua karena kita terlalu sibuk dengan rutinitas harian kita Dan menjadi terbiasa dengan apa yang ada Dan yang ketiga karena kita terlalu fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari Kita perlu menyadari bahwa tidak bersyukur merupakan suatu sikap yang sebenarnya tidak sopan Dan tidak patut di mata Tuhan Tuhan adalah pencipta kita Masakan kepada Tuhan yang memberikan anugerahnya Kita tidak mau ucapkan terima kasih Mungkin ada diantara kita yang merasa bahwa hidup kita penuh dengan masalah Ada banyak peneritaan, kesukaran dan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya kita masih bisa menikmati berbagai hal yang baik dalam hidup ini Apalagi sebenarnya hal yang nampak buruk itu bukanlah selalu buruk Sebab ada berkat terselubung dan maksud baik dibalik setiap masalah dan kesulitan yang kita hadapi Sudara dikasih Tuhan, mari sadari bahwa sungguh betapa ajaib karya Tuhan dalam hidup kita Hitunglah berkat dan kebaikan Tuhan Jangan fokus hanya pada masalah kita saja Tapi pandang Tuhan dan kebaikannya Dan bersyukurlah sebab Tuhan baik selalu dalam segala perkara di hidup kita Dengan bersyukur kita menyatakan iman kita pada Tuhan Dengan bersyukur kita percaya bahwa Tuhan bekerja sesuai rencananya yang baik untuk kita Dan dengan bersyukur kita menyatakan pengharapan kita yang teguh kepadanya Mari saudara dikasih Tuhan Bersyukurlah, ucapkan terima kasih pada Tuhan Untuk kehidupan yang ia berikan Dan muliakanlah Tuhan dengan mulut kita Pujilah dia dengan hati yang penuh dengan sukacita 1 Thessalonica 5 ayat 18 berkata Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ampunilah kami Tuhan Supaya apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan Dan hidup kami jadi alat kemuliaanmu Serta berkat bagi sesama kami Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami Masing-masing secara pribadi Agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa Pertolonganmu bagi kami Kesembuhan terjadi Pemulihan dinyatakan Mujisat Tuhan kami alami Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Segala puji hormat kemuliaan bagimu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persegetuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sedang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua Dan roh kudus akan menolong saudara Untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Haleluya Iyoutaka Terima kasih Al Terima kasih.